Kapil ini setiap-setiap hari bising dekat softman, bising hari-hari, Tuhan kau itu anjing, sebab itulah kau tahu, Yesus kau itu anjing, anjing Yesus, anjing, kamu diajarin, kamu diajarin nabimu ya, bicara kayak gini ya, mau dibunuh, mau dibunuh kapil-kapil ini, pijak-pijak kapil ini, mau ketapak kapil ini, ini ajaran agama kalian gak sih, ini ajaran Islam kah, seperti itu? Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selama ini biasanya kita melihat Agatha itu ceriah, semangat, dan bahkan sering tertawa terbahak-bahak ketika Agatha mengadakan diskusi atau dialog atau debat lintas agama. Tapi pada episode kali ini saya akan menampilkan suasana yang berbeda yang dialami oleh Agatha, bahkan sampai ia menangis berurai air mata ketika ia berdebat dengan beberapa polemikus yang antri di ruang diskusinya. Nah, kira-kira apa yang kemudian membuat Agatha sampai menangis berurai air mata dalam debat kali ini, karena itu kita langsung saja menemukan jawabannya dengan menyimak perdebatan selengkapnya. Selamat mengikuti. Kapil ini lah yang buat macam ini, Kristen Bukimak ini, Hindu-Buddha tak ada yang macam ini. Kapil ini setiap hari bising dekat sos, man. Bising hari-hari. Eh, Islam yang suka demo itu ngapain? Yang toaknya berisik tiap hari di telinga saya itu ngapain? Tuhan kan itu anjing? Sebab itu lah kau tahu. Yesus kau itu anjing? Eh, kamu, kamu diajarin, kamu diajarin nabimu ya, bicara kayak gini ya? Nabimu ngajarin kamu berkata seperti ini? Yesus kau itu anjing? Ini ajaran Allah. Yesus kau itu babi? Ini ajaran Allah. Babi itu sama dengan kau. Kau, kau. Iya, aku tahu. Dirimu itu dipenuhi iblis. Aku tahu dirimu itu dipenuhi iblis. Aku mau kabir-kabir sini, mau dibunuh? Mau dibunuh kabir-kabir ini? Pabra. Pijak-pijak kabir ini, mau ketapak-kabir. Ini ajaran Allahmu, Pabra. Ini Allahmu yang yuruh kamu. Setiap hari kau bising kau. Gimana? Setiap hari kau bising kau, anjing? Tuhan kau itu babi. Ini luar biasa ya. Ini ajaran agama kalian gak sih? Ini ajaran agama kalian gak sih? Ini ajaran Islam kah? Seperti itu? Itu ajaran siapa? Ini yang diajarkan gitu. Iya. Ini ajaran kalian. Aku bukannya sakit hati, bukannya sedih ya. Tapi aku kasian sama manusia yang diciptakan Tuhan, tetapi dia mengikuti jalan iblis. Aku sedihnya itu. Kenapa dia membuat iblis itu menang gitu atas dirinya sendiri gitu. Tahu gak sih? Kalau kalian berkata-kata seperti itu, kalian itu sedang memenangkan iblis itu. Selamat sore, mbak. Assalamualaikum. Selamat sore. Iya, selamat sore. Saya nengis di pojokan bukannya karena saya sakit hati, bukan. Tapi saya kasian sama manusia yang dipenuhi dengan hawa nafsunya. Nafsu marah, nafsu menghujat gitu. Saya kasian untuk itu. Mbak, mbak. Sebagai... Halo, mbak. Halo. Halo. Silahkan. Ya. Perwakilan dari umat Islam. Saya memohon maaf atas kelancangan dari siapa tadi namanya itu? Saya juga tidak terima karena menurut kami di Islam itu Yesus itu adalah Nabi. Itu adalah kami menghormati Belial sebagai Nabi menurut iman kami ya. Yesus itu bukan Isa, bang. Saya berkali-kali katakan Yesus itu bukan Isa. Itu Tuhan saya, bukan Nabi. Mbak, dengar dulu, mbak. Itu kan saya bilang menurut iman kami dia sebagai Nabi. Jadi kami menghormati dia. Saya memohon maaf. Bukan. Menurut iman kamu itu bukan Yesus. Mbak, dengar dulu, mbak. Mbak, saya datang di sini untuk memohon maaf. Tidak perlu memohon maaf. Sebentar dulu, bang. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Kamu harus mengerti dulu. Isa bukan Yesus, saya katakan. Isa itu Nabi kalian. Tetapi Yesus bukan Isa kalian. Yesus itu bukan Isa kalian. Yesus itu Nabi, bukan Tuhan, ya. Jangan kalian bilang tetapi Yesus itu Nabi kami. Bukan. Kalian tidak mengenal Yesus. Yesus itu Nabi saya. Yesus itu Tuhan saya. Tetapi dia bukan Isa. Ya, saya katakan sekali lagi. Nabi Yesus itu bukan Nabi Isa. Saya akui Yesus itu bukan Nabi. Tetapi dia bukan Nabi Isa. Yesus itu Nabi, bukan Tuhan, ya. Yesus itu Nabi. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Imam. Yesus itu Raja. Tadi bilang Nabi. Sekarang bilang Tuhan. Kamu gimana sih Nabi Tuhan? Nabi Tuhan. Oke. Coba. Sekarang kamu lihat saya. Saya ini wanita. Apakah ketika saya wanita, saya bukan Agata? Apakah ketika saya wanita, saya bukan Agata? Jadi kalau saya katakan Yesus itu Nabi, Yesus bukan berarti dia tidak Tuhan. Ketika saya katakan saya wanita, saya bukan seorang anak? Enggak juga. Karena saya seorang anak. Ketika saya dikatakan seorang anak, apakah saya bukan seorang ibu? Tidak juga. Saya juga nanti akan menjadi seorang ibu. Jadi ketika saya dikatakan seorang anak, bukan artinya saya tidak menjadi seorang ibu. Ketika saya katakan Yesus adalah Nabi, bukan artinya dia tidak menjadi Tuhan. Ininya tolong ya. Cerdas, Om, Tante, Kakak, Adik. Ya. Jadi ketika saya panggil Nabi Yesus, bukan artinya dia tidak Tuhan. Ketika kamu panggil saya Agata, apakah artinya saya bukan seorang anak dari seorang Bapak? Bisa tidak berpikir sampai ke situ? Yah, kalian bisa gak sih lebih cerdas gitu? Jangan bilang gak nyambung. Kaliannya terlalu bodoh untuk mengerti bahasa Indonesia kah? Bukan logika Peles sih. Pada faktanya saya seorang anak. Anak dari Bapak saya. Tetapi pada faktanya juga saya seorang kekasih. Kekasih dari pacar saya. Apakah ketika saya menjadi kekasih pacar saya, saya bukan menjadi seorang anak dari Bapak saya? Ininya dong. Kalian itu berapa sih? Belajar bahasa Indonesia itu berapa? Nilainya. Saya mau tahu analogi gak nyambung. Kamu bisa mengerti bahasa Indonesia gak sih? Atau kalian semua ini gak pernah belajar bahasa Indonesia? Ya, jadi ketika saya dikatakan seorang pacar, apakah saya bukan menjadi seorang perempuan? Ketika saya dikatakan seorang ibu, apakah saya tidak menjadi seorang anak? Bagi orang tua saya? Ketika saya memanggil Yesus adalah Nabi, apakah dia tidak menjadi seorang raja? Ketika saya memanggil Yesus adalah Nabi, apakah dia berhenti jadi Tuhan? Gak seperti itu. Tolong mindsetnya dirubah. Ya, cara berfikirnya dirubah. Atau sebenarnya kalian tidak menerima perkataan saya karena saya bukan seorang ustad? Atau kalian tidak menerima perkataan saya apa karena saya bukan seorang Islam? Karena yang saya lihat, kalian itu hanya menganggap perkataan itu benar kalau kalian lihat latar belakang siapa yang berbicara. Yang saya lihat itu. kalian akan percaya apapun yang dikatakan seorang ustad, tetapi belum tentu itu kebenaran. Tetapi kalian tidak akan menjadi percaya jika yang mengatakan sesuatu kebenaran itu adalah seorang kafir atau seseorang yang bukan beragama Islam. Mindsetnya... Tuhan Nabi apa bukan? Jawab! Tuhan Nabi apa bukan? Jawab! Yesus itu Nabi dan Tuhan. Itu jawaban saya dari tadi. Kok kamu bodoh sekali? Kamu dari tadi. Tuhan Nabi bukan? Jawab! Kalau saya katakan Allah itu adalah Tuhan, apa dia berhenti menjadi seorang pencipta? Eh, eh, Tuhan Nabi apa bukan? Saya tanya. Kalau Allah dikatakan Tuhan, apa... Saya tanya, Tuhan Nabi apa bukan? Bang, kamu teriak menunjukkan kebodohanmu, bukan kehebatanmu. Kamu teriak, saya tidak melihat kepintaran dan kehebatanmu ketika kamu berteriak seperti itu. Kalian ngerti gak sih? Ketika Allah dikatakan sebagai Tuhan, apakah dia berhenti dikatakan sebagai pencipta? Apakah dia berhenti dikatakan menjadi al-awal, al-akhir? Ketika saya memanggil Allah itu adalah al-awal, al-akhir, apakah dia tidak menjadi seorang Tuhan? Tolong, tolong diperbaiki gizinya kalian ya. Makanlah makanan yang bergizi dan berbanyak itu belajar. Sering-sering baca buku, iya Hadi Yudis, tidak bermutu memang, yang tadi naik itu. Memang tidak bermutu kata-katanya. Ketika dia menanyakan, apakah Yesus itu Tuhan? Bukan Nabi. Ataukah apakah Yesus itu Nabi? Bukan Tuhan. Itu tadi jawaban saya. Apakah Allah itu bukan al-awal, al-akhir, ketika saya panggil dia adalah Ar-Rahman? Apakah dia berhenti jadi Ar-Rahman ketika saya panggil dia Ar-Rahim? Tolong. Jadi manusia itu yang cerdas. Jangan ngomongin logika sama saya, karena saya sangat berlogika. Jangan ngomongin logika sama saya, kalau kalian bahasa Indonesia masih minus dua. Ya. Karena mau iya, bagi orang bebal, pengajaran itu adalah sesuatu yang memuakkan. Itu bagi orang bebal. Tetapi bagi orang bodoh, ketika dia hendak menjadi pintar, dia akan menerima. Jangan seperti itu. Saya mau lihat lagi. Saya mau lihat lagi cerminan Islam. Saya mau lihat lagi cerminan... Halo. Halo, kak Agatalo. Kenapa sih, kak? Kamu taipingan punya kenapa? Itu saya tanya. Taipinganmu kenapa? Saya bukan nggak tahu taipingan kamu di bawah. Kenapa? Kakak itu begitu meyakininnya setengah itu. Tuhan, kenapa? Karena kasihnya. Dia memampukan saya memaafkan manusia-manusia yang kayak tadi. Itu luar biasa yang tidak pernah diajarkan. Ala-ala lain. Kalau kasih, kakak, kalau kasih, semua nabi itu mengajarkan ajaran kasih, kakak. Mana dalilnya? Boleh sahil? Nggak ada. Satupun nabi yang... Oke, mana dalilnya? Mohamad mengajarkan ajaran kasih, kakak. Silahkan tunjukkan dalilnya. Saya bukakan. Di mana nabi anda mengajarkan kasih? Silahkan, Quran surah berapa? Saya carikan di Quran. Silahkan. Kalau Yesus mengajarkan kasih, saya akan tunjukkan banyak ayatnya. Saya akan tunjukkan dengan sangat-sangat banyak ajaran Tuhan saya. Silahkan tunjukkan. Di mana dalilnya yang mengatakan, nabi anda mengajarkan kasih? Quran surah berapa? Quran surah berapa, bro? Saya carikan. Kenapa di-mute? Ayo, Quran surah berapa, sayang? Jawab. Kalian ini tidak akan bisa mengalahkan Tuhan saya. Dia nggak perlu teriak-teriak, bacot. Karena kasih itu adalah tindakan. Dimana? Dimana dikatakan? Nabi anda mengajarkan. Kasihilah musuhmu. Dan berdoalah baginya. Mana? Aduh, ya Tuhan. Nggak akan kalian temukan. Nggak akan kalian temukan. Ajaran yang seperti Yesus. Nggak akan kalian temukan sampai kapanpun. Banyak, mbak, kisahnya. Kisah apa di dalam Quranmu? Hah? Nanti saya tunjukkan kisah-kisahnya kau bilang aku nanti menghina. Menghujat. Mau aku tunjukkan kisah-kisahnya semua? Hah? Aku tunjukkan nih kisah-kisah dia. Nanti kalian bilang aku menghujat lagi. Gimana? Gitu ya. Ya baik, saudara-saudara sekalian. Walaupun awal-awalnya Agatha berurai mata menangis karena adanya hinaan dan juga kata-kata kotor yang tidak pantas. Yang dilontarkan oleh salah seorang ustad atau polemikus tadi. Yang bahkan sampai menghina Tuhan kita, Yesus Kristus dengan mengatakan Yesus itu anjing, Yesus itu babi. Dan bukan hanya sampai di situ, polemikus juga tadi itu kemudian mengancam Agatha bahwa apakah engkau ingin dibunuh kafir? Jadi itu yang menjadi alasan mendasar mengapa kemudian sampai Agatha menangis karena sekali lagi kasihan dengan orang-orang yang karakternya macam begini. Tapi sekalipun demikian kita juga pada akhirnya melihat bagaimana Agatha akhirnya berhasil membungkam beberapa polemikus lainnya dengan memberikan challenge terkhusus dalam pembuktian bahwa apakah Isa itu benar-benar sama dengan Yesus Kristus sebab menurut Agatha dan menurut keyakinan kita bahwa Isa sama sekali bukanlah Yesus Kristus sebagaimana yang diimani oleh saudara-saudara kita di sebelah. Demikian pun juga Agatha memberikan challenge bahwa apakah Nabi mereka juga mengajarkan tentang kasih sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan jelas tadi polemikus tidak bisa memberikan dalil terkait dengan ajaran Nabi M yang mengajarkan kasih sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Itulah mengapa saya sangat setuju dengan penandasan Agatha tadi bahwa tidak ada Nabi apalagi Nabi M yang setara dengan Yesus dalam mengajarkan tentang kasih. Yesus mengajarkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri dan bahkan lebih daripada itu Yesus mengajarkan kasihilah musimu dan berdoa lah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jika pipi kerimu ditampar berikanlah juga pipi kananmu dan masih banyak lagi penegasan Yesus tentang ajaran kasih yang menurut saya tidak diajarkan oleh Tuhan agama lain, Nabi agama lain, apalagi Nabi M. Saya setuju dengan penandasan Agatha tadi bahwa jika Nabi M itu mengajarkan tentang kasih maka tunjukkanlah dalilnya dan memang tidak ada. Nah itu saja yang saya hadirkan pada episode kali ini terkait dengan perdebatan Agatha dengan beberapa polemikus yang ngantri dalam room diskusi Agatha dan tanggalkan komentar pada kolom komentar sebagai lanjutan bahasan atau tanggapan atas perdebatan yang dilangsungkan oleh Agatha dengan beberapa polemikus sebagaimana yang telah kita saksikan tadi. Sampai jumpa, saya Dapisagun undur diri, salam.